Hmm, oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai anime kesayangan aku musim kali ini Apalagi kalau bukan Gundam Witch Mercury, animenya dari Shisuleta Ya, sangat sedih banget untuk episode ke-20 kali ini Ya, namanya juga anime Gundam ya gitu kan Kalau nggak ada yang tewas itu rasanya bukan anime Gundam kali Tapi ini bener-bener bangsat banget ya Baru aja kita dapet shipper baru, si Ella nomor 5 sama si Norea Eh, malah di-kill si Noreanya gitu kan Dan kayaknya emang ini anime nggak suka ada cinta-cintaannya di dalamnya Nah, dimana saat si Norea ini tuh udah mau insaf nih gitu kan Dan mau kabur nih sama si Elan Eh, kena mental lagi kita yang nonton gitu kan Padahal senyum terakhirnya si Norea itu udah manis banget tuh gitu kan Hampir aja aku tuh berpaling sih dari si Shisuleta Tapi ya mau gimana lagi, korbannya juga udah banyak banget ya di Akademi Dan itu terjadi akibat dari si Lady Prospera gitu kan Yang telah memprovokasi pihak bumi dengan sistem adu dombanya Ya, kalau Prospera nggak nyerang bumi Kemungkinan kejadian di Akademi nggak bakalan terjadi Selain itu kita juga disajikan dengan pertarungan epic antara si Sadik dan Guell juga ya Di sini yang mana ini keren banget Sumpah si Guell udah bisa tarung dengan sangat lincah banget gitu kan Bahkan sekelas Sadik aja itu nggak bisa buat ngalahin si Guell Emang top banget sih si Guell kali ini gitu kan Ya, mau gimana ya Si Guell ini kan udah kesel banget nih sama si Sadik kan Udah bikin rusuh Bahkan udah bikin perusahaan dari Jetrug dalam masalah besar Namun biar begitu Sadik ternyata masih care ya sama si Miorine gitu kan Dimana Sadik itu cukup marah banget sama si Guell Karena dia itu tidak bisa melindungi nama baik dari si Mio saat pergi ke bumi Ya, mau bagaimana lagi kan Lawannya itu adalah Lady Prospera gitu kan Si muka dua Satu muka besi Satu lagi muka kulit manusia gitu Yang sepertinya masih merusu tuh di lingkungan bumi dengan Ariel gitu So, terlepas dari itu semua Di dalam kekacauan yang dibuat oleh Norea di episode kali ini tuh Bener-bener pure Karena rasa sakit hatinya si Norea ya Terhadap apa yang dilakukan oleh Spacian Terhadap orang-orang yang ada di bumi Ya, biar bagaimanapun juga Mata harus dibayar dengan mata Banyak korban jiwa yang ada di bumi Dan di Akademi karena tipu daya dari si Prospera itu sendiri Dan entah mengapa Walaupun episode kali ini tuh masih episode ke-20 Tapi aku rasanya tuh kayak ini adalah episode final gitu kan Karena banyak banget korban yang berjatuhan disini Seperti Petra yang baru saja deket sama si Sule Terus ada Norea juga yang mati disini Dan begitu banyak lagi murid Akademi Yang jumlah korban jiwanya tuh udah gak kehitung lagi berapa gitu kan Namun dari semua itu Lauda adalah orang yang paling cukup terpukul ya Sudah dapet kabar kalau Petra itu tewas Padahal baru mau kencan gitu kan Terus tau juga Kalau bapaknya itu di-kill sama kakaknya sendiri Yaitu si Guell itu sendiri gitu kan Dan itu bener-bener double impact lah Untuk si Lauda itu sendiri gitu Dan untuk nasib dari si Sadik sendiri dan antek-anteknya Kemungkinan besar bakalan ditangkap Dan harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tuh selama ini Sedangkan untuk Ela nomor 5 sendiri Sepertinya ia kabur dengan unit lain Setelah meninggalkan unit Orr Yang ditangkap sama pasukan spesian Di akhir episode ke-20nya itu sendiri Dan di sisi lain Sule tidak bisa berbuat banyak ya Tanpa unit Gundamnya Hmm apakah Sule akan berubah setelah melihat begitu banyak korban Yang telah berjatuhan akibat penggunaan dari Gundam itu sendiri Entahlah Karena episode ke-21nya itu sendiri Akan lebih berfokus kepada masa-masa tenang Dan berita mengenai penyerangan Yang terjadi di akademi Yang harusnya cukup untuk membuat para murid-murid ini tuh Dievakuasi ke tempat lain Terus sekolahnya juga udah hancur ya Dan perlu perbaikan ke depannya gitu Apalagi Nika juga selama ini yang dianggap hilang Akan kembali ditangkap kembali oleh pihak yang berwenang Karena kan kemarin itu kan disembunyiin sama si sadik itu sendiri kan Ya tidak banyak juga hal yang bisa dilakukan ya untuk saat ini Baik dari pihaknya Sule ataupun pihaknya dari spesian itu sendiri Ya ini merujuk kepada judul dari episode ke-21nya itu sendiri Yang berbunyi apa yang bisa kita lakukan sekarang So tidak banyak hal yang bisa aku review ya untuk episode ke-20 kali ini tuh juga Karena memang dari awal hingga akhir Episodenya itu penuh dengan pertempuran dari Gundam itu sendiri Tanpa adanya pertunjuk-pertunjuk lain mengenai siapa musuh sebenarnya dari cerita kali ini Karena baik sadik maupun duel Sama-sama bertindak atas nama kebenaran mereka masing-masing Namun yang pasti tidak ada yang diuntungkan di dalam sebuah pertempuran Kecuali para pemasok senjata itu sendiri So akhir kata itu sajalah dulu mengenai video kali ini Dan seperti biasa jika ada yang kurang aku minta maaf Dan jika ada yang ingin kalian tambahkan Kalian bisa tulis di kolom komentar Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalas